Cerita dimulai dengan menunjukkan seorang cenderal bernama Muyong Swehyu yang berdiri di depan makam pedang suci milik kerajaan Yan. Makam ini menyimpan puluhan senjata para prajurit yang gugur dalam sebuah perang selama puluh-puluhan tahun. Di tengah itu, putri raja yang bernama Yan Fire menemui Muyong untuk mintanya agar menjaga sang raja selama berperang melawan kerajaan Zhao. Hubungan Muyong dan si raja cukup terbilang dekat karena Muyong dipesarikan dan dilatih untuk menjadikan prajurit oleh raja. Karena itulah Yan sudah menganggap Muyong sebagai saudara laki-lakinya sendiri. Dalam peperangan melawan pasukan Zhao, sang raja teluka parah karena terkena anak panah dari jenderal pasukan Zhao. Menyadari hal itu, Muyong peserta pasukannya pun memilih membawa raja ke kem mereka. Di mana di sana, sang raja mengakui kualitas kepemimpinan-kepemimpinan yang ada pada diri Muyong dan minta Muyong untuk menjadi pemimpin perang selanjutnya. Keputusan itu pun menyulut api cemburu dari keponakan raja yang bernama Huba dan para pengikutnya. Karena mereka menganggap Muyong tidak layak untuk mendapatkan posisi tersebut. Saat sang raja sedang dalam masa kritisnya, ia membisikkan pesan penting ke Muyong agar waspada terhadap musuh yang sembunyi dalam kedok persahabatan. Muyong dan para prajuritnya kemudian melanjutkan pertempuran besar melawan kerajaan Zhao. Sedangkan Yan menemui ayahnya dengan penuh kekhawatiran. Singkat cerita, saat sang raja ditinggal sendirian, ia dihampiri Huba yang mempertanyakan kenapa ia melimpahkan semua kekuasaannya ke Muyong. Raja pun mengungkapkan kalau keputusannya itu sudah bulat dan tidak akan mengubahnya. Hal itu tentu saja membuat Huba yang halus kekuasaan marah dan melakukan tindakan yang kelewatan, yaitu membunuh pembamannya sendiri. Selang tak lama, Yan kembali ke kamp membawa obat, namun ia dikecutkan dengan ayahnya yang sudah tak bernyawa. Di hadap ikutnya, sebuah kerajaan berkabung atas meninggalnya sang raja tercinta. Mereka terpaksa mundur dari perang dan melakukan pemakaman yang dilakukan oleh Paman Teng Bo Chang yang merupakan penasehat terpercaya raja. Paman Teng menyebutkan perjanjian terakhir yang diucapkan raja di depan semua prajurit, di mana tata kepemimpinannya akan diberikan ke anak angkat raja, yaitu Muyong. Tapi hal itu langsung ditentang oleh Huba serta pengikutnya yang menganggap Muyong tak pantas dengan gelar itu. Dan lebih baik menyerahkan tatanya ke orang yang memiliki hubungan darah langsung dengan si raja, yaitu Putri Yan. Bendingan hal itu, Yan pun angkat bicara dengan tetap mengikuti keputusan ayahnya dan mendukung Muyong untuk menaik tahta. Meskipun begitu, Muyong melihat keridakkuasan di antara para prajurit dan merasa orang penak dengan mereka semua. Jadi, ia pun tidak bisa menerima posisi itu dan mempercayai Putri Yan sebagai gantinya. Setelah semua sepakat kalau Putri Yan bakal menjadi pemimpin kerajaan, Huba pun kembali punya niat jahat untuk menyinggirkan Yan dari singgah sana. Para pengikut Wuba juga mulai menabur benih perselisihan dengan menyebar desas-desus di antara orang-orang sambil menyatakan kalau jadi raja itu harus laki-laki, bukan perempuan. Berita itu pun sampai ke telinga Muyong. Dan karena tak ingin Yan kena bahaya, Muyong pun menyarankan Mian agar melatih diri sebelum secara resmi naik tahtanya. Singkat cerita, pelatihan dengan rintangan sulit pun dilakukan. Bahkan untuk pria tangguh sekalipun pelatihan ini dinilai cukup sulit. Pelatihan yang melatihkan itu mengajari Yan agar bisa melawan bahaya dalam situasi apapun. Keterampilan memanah Yan juga diasah dengan direpkan beberapa rintangan di sepanjang jalan. Di hari berikutnya, Muyong mengunci Yan dengan majanya duel hingga menerangnya ke batas kemampuan untuk menjadi lebih kuat. Namun sayangnya, Yan masih belum mampu mengungguli kehebatan Muyong dan akhirnya kalah dalam duel tersebut. Sementara itu, Wuba terlihat secara sebunyi-sebunyi melakukan pertemuan dengan sekelompok pembunuh bayaran untuk melakukan tujuan jahat mereka, yaitu merencanakan kematian putri Yan dengan tulupan beracun. Keesokan harinya, saat Yan sedang ngadu si kudanya di sungai, tiba-tiba puluhan pembunuh bayaran datang menyergap pihak. Untungnya, berkat pelatihan yang Yan lakukan, Yan berhasil mentas dari sungai dan segera menaiki kudanya untuk menghindari serangan dari para pembunuh. Dalam pengejaran yang mengerikan itu, Yan menunjukkan keterampilan yang luar biasa, yaitu memanah. Namun sayangnya, Yan terkena tulupan beracun yang menghibatkannya jantung kuda. Dan tetapi, di waktu yang sama, seorang pria penghuni hutan tiba-tiba menghentikan para pembunuh dengan jebakan yang sebelumnya ia pasang. Setelah pembunuh bayaran tersingkirkan, si pria membawa Yan ke gubuknya di tengah hutan. Pria itu ternyata bernama Duan yang memiliki bakat dalam obat-obatan. Jadi, ia dengan hati-hati menyembuhkan luka Yan sampernya ia benar-benar kembali sadar. Sementara itu, Woba yang yakin kalau Yan sudah mati, menyarankan penasehat Teng untuk mengganti posisi Yan sebagai pemimpin kerajaan. Namun, Paman Teng tidak yakin dan memerintahkan Mu Yong untuk mencari bukti kematian Yan. Kesukaan harinya, Mu Yong mulai melakukan pencarian di hutan bersama pasukannya. Ia juga tak sengaja menemukan tulupan beracun yang membuat Mu Yong yakin kalau tulupan itu beracun. Setelah pinsan cukup panjang, Yan arinya kembali sadar. Duan lalu memintanya agar tetap tinggal beberapa hari karena lukanya belum sembuh sepenuhnya. Meskipun enggan, Yan arinya setuju untuk mematuhi saran Duan agar tetap tinggal sementara. Di sana, Yan menghabiskan waktunya bersama Duan dengan kesederhanaan dan jauh dari kehidupan kerajaan. Keduanya juga semakin dekat, namun Yan sadar kalau sekarang kerajaannya bergantung pada kepemimpinannya. Pada suatu sore, Duan dan Yan pergi ke sisi rumah untuk melihat pemandangan. Duan juga menggapkan mimpinya untuk membangun balon udara panas dan mulai pertualangannya mengelilingi dunia. Mengetahui ambisi Duan yang besar, Yan juga semakin paham tujuannya menjadi pemimpin yang bisa membawa kemenangan kerajaannya. Alhasil, Yan pun dengan tegas memutuskan kembali ke kerajaan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Keesokan harinya, Yan sudah bersiap untuk memulai perjalanan kembali ke kerajaan. Namun, saat ia mulai pergi, Duan nusul karena masih kangen dengan Yan. Sementara itu, di sebelah sana, Muyong dan pasukannya tak sengaja menemukan pedang legendaris milik salah satu dari sepuluh Nemon yang tercancap di tanah. Ada pun kisah yang cukup legendaris mengenai pedang tersebut, di mana sebuah kerajaan United berperang melawan seorang prajurit sepuluh Nemon yang tak terkalahkan. Mendengar cerita itu, Muyong mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan hutan tempat Yan menghilang. Mereka pun melanjutkan pencayanya mengelilingi hutan, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Yan yang sedang bersama Duan. Muyong dengan segera menyuruh Duan untuk mundur, namun Yan dengan cepat meyakinkan Muyong kalau Duan bukanlah orang jahat. Meskipun tidak kenal baik dengan Duan, tapi Muyong berterima kasih ke Duan karena sudah menjaga Yan dan salut dengan keterampilannya karena bisa bertahan hidup di tengah hutan yang seperti ini. Para prajurit kemudian mengawal Yan kembali ke kerajaan. Namun di tengah jalan, salah satu prajurit menyampaikan berita buruk kalau kerajaan mereka akan diserang oleh kerajaan Zhao. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera kembali untuk membahas strategi. Tapi sesampainya di sana, Wuba lagi-lagi sepenakit dewi, di mana ia memilih pusreng daripada berperang, kecuali kalau ia menjadi pimpin kerajaan. Untungnya, kelakuan Wuba tidak menggoyahkan nekat Muyong dan Yan. Keduanya memacu kuda untuk memimpin 2.000 prajurit yang tentunya jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan lawan. Muyong kemudian berkerak maju untuk memulai perperangan melawan kerajaan Zhao. Di tengah perang yang semakin manas itu, Yan dengan berani memancing raja lawan untuk mengikutinya. Ia sengaja membawa mereka ke tengah hutan di mana di sana sudah ada pulun prajurit Yan yang sudah menunggunya. Saat raja Zhao terkena jebakan, para prajurit langsung menyergap mereka. Begitu pula dengan Yan yang mengarahkan pedanya ke lawan. Putri Yan lalu mengungkapkan wawasan mendalamnya yang ia pelajari sewaktu bersama Duan. Kalau perang itu hanyalah kebiasaan buruk yang diteruskan dari nenek Muyong mereka. Dan impasnya adalah kehilangan ratusan kehidupan orang yang tidak berdosa. Raja dari iklan musuh pun menjadi sadar dan mengakui kebenaran yang baru saja disampaikan oleh Yan. Yan lalu menjeru raja itu untuk mundur. Setelah berperang, Yan langsung menghukum Bubba setelah pengikutnya karena kelakuannya. Mereka juga diturunkan dari jabatannya dan diasingkan oleh kerajaan. Kini tinggal menghitung hari sebelum Yan dinobatkan untuk naik tahta. Tapi Yan terlihat murung karena mengingat masa-masa yang ia habiskan dengan Duan di hutan. Bersama dengan itu, Muyong datang untuk memberitahu Yan tentang identitas Duan yang sebenarnya. Ternyata Duan ini salah satu sepuluh Newmon yang selama dari perang besar antar kerajaan. Setelah mendengar hal ini, Yan berpikir kalau ia tak terlalu senang dengan tahtanya. Bahkan ia juga ragu bahwa dirinya bisa bertanggung jawab atas kepimpinanannya. Singkat cita, saat hari penopatan tiba dan semua orang sudah berkumpul, Yan mengungkapkan hal yang mengejutkan bahwa ia ingin melepaskan tahtanya dan menyerahkannya ke saudara tertua yang tak lain lagi adalah Muyong. Setelah menyampaikan hal tersebut, Yan lalu pergi dari kerajaan sementara yang lain tercengang dengan keputusan Yang. Saat di luar kerajaan, Yan dan Muyong bertemu di mana Yan mengungkapkan selamat perpisahan ke saudaranya karena Yan ingin menjalankan kehidupan normal bersama orang pilihannya yang tak ada lagi adalah Duan. Yan kemudian mengunggai kudanya untuk pergi ke tempat Duan. Saat sampai di sana, Duan terlihat sedang menerbangkan balon udaranya Yan pun segera berlari dan melompat ke balon udara bersama Duan. Di lain tempat, Wuba dan pengikutnya yang diasingkan dari kerajaan pergi ke markas klandestin untuk membuat racun. Si pembuat racun itu mengatakan kalau racun yang dibuatnya sangatlah matikan dan tidak ada penawarnya. Jadi rencananya, mereka ini ingin menggunakan racun itu sebagai senjata rahasia untuk mendapatkan posisi kerajaan yang diidamkan oleh Wuba. Setelah beberapa minggu berlalu, kabar buruk sampai ke telinga Muyong di mana sekelompok pemberontak yang dibimbing oleh Wuba rencana untuk menyerang kerajaan. Muyong dan Paman Teng pun khawatir kalau Yan yang sekarang hidup damai akan terkena imbasnya. Jadi, tanpa pikir panjang, Muyong pun memutuskan pergi menelusir hutan untuk menemukan Yan. Saat di tengah perjalanan, Muyong melewati pedang legendaris milik prajudit 10 Newmon dan mencabut pedang tersebut. Tercabutnya pedang legendaris itu pun menghasilkan kekuatan yang hanya bisa dirasakan oleh pemilik yaitu Duan. Duan lalu pergi ke air terjun untuk menemui Muyong. Tanpa pikir panjang, Muyong pun mengarahkan pedangnya ke Duan untuk mengajaknya duel. Dari persepuran keduanya, terlihat kalau Duan bukan orang biasa, ia juga berhasil menghindari semua serangan dari Muyong. Pertempuran itu pun berakhir dengan Muyong yang mengakui kekalahannya. Ternyata, duel itu dilakukan karena Muyong ingin mengetes apakah Duan benar-benar bisa melindungi Yan dari segala bahaya. Muyong juga menceritakan tentang serangan Wuba dan pasukannya yang mungkin beribas pada Yan. Hal itu membuat Duan mengerti akan situasi yang sekarang dan berjanji tidak akan meninggalkan pedangnya lagi di tengah hutan. Muyong kemudian kembali ke kerajaan, di mana ia melihat seluruh kerajaan sudah mengalami kekacauan karena dirusah oleh Wuba. Ditambah lagi, banyak prajurit yang terbunuh oleh racun milik Wuba termasuk pamanteng yang terpenggal kelapanya. Muyong yang dipenuhi emosi pun memberanikan diri melawan pasukan Wuba sendirian. Tapi tiba-tiba, beberapa prajurit yang berhasil selamat membentuk pertahanan untuk melindungi Muyong. Mereka juga membawakan Muyong sebuah pedang milik raja dan minta Muyong untuk mencari pelindungan di hutan terdekat. Tapi sayangnya, saat Muyong mencapai gerbang, para prajurit malah langsung menutup gerbangnya dan rela mengorbankan nyawa mereka agar Muyong tetap selamat. Sementara itu, Yan dan Duan tiba-tiba mendengar suara krusak-rusuk dari sema-sema yang ternyata adalah pasukan yang dikirim oleh Wuba. Menyadari hal tersebut, Duan dan Yan pun segera mengambil senjatanya dan bertarung melawan para penyusup. Dengan kebandingan mereka, keduanyaarnya berhasil menjatuhkan semua penyusup. Namun sayangnya, Duan terkena tulupan ke racun. Menyadari dirinya akan mati, Duan pun minta Yan agar kembali ke kerajaan karena di sana Yan akan mendapatkan pelindungan. Awalnya, Yan menolak, namun setelah beberapa kali meyakinkan kalau mereka akan bebek saja, Yan akhirnya nurut dan meninggalkan Duan sendirian. Mu Yong lalu menemui prajuritnya yang tersisa dan mengintrusikan agar mereka pergi dari hutan karena pasukan Wuba mungkin sudah mengetahui tempat persembunyian mereka. Di keesokan harinya, Mu Yong nekat menghadapi kerajaannya sendiri seorang diri yang sekarang dipimpin oleh Wuba. Mu Yong lalu mulai mengulus pedanya dan menebas-nebas siapa saja yang mencoba menyerahnya. Namun, karena jumlah mereka sangat banyak, Mu Yong pun terkenal berkata tusukan di bagian perutnya. Meski begitu, tapi Mu Yong masih sanggup bisa berdiri dan bahkan menantang tangan kanan Wuba untuk berduel. Dalam perduelan tersebut, Mu Yong berhasil membunuh tangan kanan Wuba. Kemudian, dilanjut dengan melawan kembali pasukan Wuba sampai titik penghabisan darah. Di saat itu juga, dantanglah Yan yang ingin menantang Wuba berduel. Mu Yong lalu menyerahkan pedang raja ke Yan dan siap menghadapi Wuba untuk menentukan siapa yang pantas menjadi raja sesungguhnya. Tapi sebelum itu dimulai, Wuba menggapkan fakta kalau dirinya lah yang membunuh ayah Yan atau si raja. Pendingan perkataan Wuba, Yan pun menjadi saat marah dan langsung memulai pertarungan. Duel antara keduanya cukup ketat. Ditambah lagi, Yan terkenal dengan taktik perkelahinya yang cemberlah. Saat Yan terjatuh, Wuba mengambil kesempatan itu untuk membunuh Yan. Namun Yan dengan cepat meraih tombak di dekatnya dan menikam Wuba dengan ujung tombak sampai membuatnya benar-benar meninggal. Melihat kekalahan Wuba, para prajurit pun menjatuhkan senjatanya dan bersumpah untuk kembali ke kesetiaan Yan. Sementara itu, Mu Yong yang tengah kritis menyaksikan kemenangan Yan dan kini ia sudah menuhi tujuannya menjadikan Yan sebagai pemimpin kerajaan sejati. Setelah perang berakhir, Yan kembali lagi ke tempat Duan dan menemukan Duan sudah tak bernyawa akibat tulup racun. Yan pun membuat penghormatan terakhir dengan meletakkan tubuh Duan di balon udara dan menjadi terakhir kalinya Yan bisa melihat Duan. Yan akhirnya secara resmi menjadi pemimpin kerajaan. Di dalam hatinya, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang selama ini mendukungnya dan berkontrol sibusi sampelnya ia menjadi pemimpin kerajaan yang sekarang. Ia juga berjanji akan membawa kerajaan Yan menjadi lebih damai dan makmur dari biasanya. Film pun berakhir.